Intro Beralih kesorotan lainnya, sodara wakil ketua DPD Rio Agu Nugroho mengatakan perlu banyak perhatian kepada Masjid Raya Pekanbaru atau juga dikenal dengan Masjid Senapelan. Ini untuk melestarikan salah satu ikon wisata dan sejarah kota bertuah. Sebagai salah satu Masjid Tertua di Riau, Masjid Raya Pekanbaru memiliki sejarah yang melekat dengan kebudayaan masyarakat Pekanbaru. Wakil Ketua DPRD Rio Agu Nugroho mengatakan perlu banyak perhatian kepada Masjid ini. Untuk melestarikan salah satu ikon wisata dan sejarah kota bertuah, dukungan pemerintah Provinsi Riau dan Pemko harus terus diberikan. Walaupun dengan kita bilang rangka, ini kita tahu bahwa dari kecil saya ini sudah mulai ada pembangunan, namun sampai hari ini belum bisa dikatakan selesai 100%. Namun tapi kita lihat bahwa hari ini kondisinya sudah hampir 90% itu selesai. Dan ini memang masjid yang bersejarah bagi kota Pekanbaru. Di sini banyak makam-makam yang pendiri kota Pekanbaru. Saya pikir memang perlu banyak perhatian dari pemerintah, baik itu kota Pekanbaru juga pemerintah Provinsi Riau. Dalam anggaran bagaimana Masjid Raya Pekanbaru juga melestarikan Masjid Raya di kota Pekanbaru ini. Ini sangat luar biasa sekali karena memang ini bagian dari ikonnya di kota Pekanbaru. Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru, Arnita Kamal mengatakan, kelihatan Tarawih membacakan ayat satu juh setiap malam, ikhtikaf juga akan digelar 20 hari Jelang Idul Fitri. Selama bulan Ramadan itu Tarawih satu juh satu malam. Sudah itu kita mengandalkan ini, eee, apa itu? Iktikaf, 10 hari, 20 hari ke belakang, ke depan ya kan, tanggal 20, langsung sampai 30. Itu udah tiap tahun kita lakukan. Udah hampir 10 tahun. Udah lebih 10 dari 10 tahun kita lakukan. Ya untuk satu juh satu malam, sudah 10 tahun lebih kita lakukan. Sudah itu, disini disediakan ta'jil, eee, untuk berbuka, membatalkan kuasa itu. Disini disediakan, eee, makan sahur, yang untuk ikhtikaf, tapi ya itu kesumbangan dari jemaah, dari masyarakat, sama dengan takdir juga seperti itu. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah merupakan tokoh di balik berdirinya Masjid Senapelan. Presti dan Randi melaporkan.